Pemirsa menyebarnya virus corona melalui droplet ataupun air liur membuat masyarakat berpikir dua kali untuk memeriksakan gigi ke dokter gigi. Tak hanya masyarakat dokter gigi pun merasa khawatir tertular covid-19 saat memeriksa pasien. Tapi dengan protokol kesehatan yang kentak Anda tak perlu takut untuk memeriksakan diri ke dokter gigi sebelum merasa sakit pada gigi Anda bertambah parah. Dokter gigi merupakan salah satu profesi yang penuh tantangan saat pandemi covid-19. Seperti yang dialami Arlet, seorang dokter gigi anak yang juga guru besar di Fakultas Kedokteran Gigi Unpad. Dirinya sempat takut tertular covid-19 apalagi di awal pandemi karena belum ada pegangan bagaimana protokol kesehatan dan karakteristik virus corona. Tapi dengan dukungan organisasi profesi yang memberikan pedoman perawatan pasien secara aman, akhirnya dirinya pun kembali praktek dengan protokol kesehatan yang ketat. APD level 3 yang menimbulkan ketidaknyamanan pun harus digunakannya agar aman dari penularan virus corona. Ada kemungkinan harus kita sebagai tenaga kesehatan gigi yang harus dijalankan selama merawat pasien gigi antara lain. Kita menggunakan APD yang tadinya mungkin kita kalau merawat pasien itu bisa dengan APD yang sangat minimal, misalnya hanya masker. Sekarang sudah harus yang APD-nya level 3 yang cuma Google dan Hasmar, itu kan menimbulkan sebenarnya tidak nyaman, tapi itulah yang harus kita jalani demi kenyamanan dan keamanan dari pasien maupun kita sebagai tenaga medis. Arlet menyatakan selama masa pandemi COVID-19 pihaknya sudah menyiapkan protokol kesehatan sesuai aturan organisasi terkait dan WHO agar pasien dan dokter aman dari COVID-19. Ruang perawatan pun dibagi dua, perawatan gigi yang memerlukan tindakan yang membangkitkan aerosol seperti pemboran hingga pembersihan karang gigi dilakukan di ruangan khusus dengan penggunaan APD level 3, mulai dari baju hazmat, kaca mata Google, masker dan sarung tangan yang dua lapis hingga sepatu khusus. Nah, kalau hanya berupa konsultasi atau kontrol rutin, perawatan dilakukan di ruangan yang tidak khusus. APD yang digenakan pun tidak seketat yang di ruangan khusus. Arlet menambahkan pasien yang merasa ada sakit di badannya pun dianjurkan menunda kunjungan ke dokter gigi. Pihaknya pun mengharapkan kejujuran pasien terkait kondisi kesehatan dan riwayat bepergian dalam 14 hari sebelum ke dokter gigi. Hal tersebut agar tidak terjadi penyebaran virus corona terhadap dokter maupun pasien lainnya. Jadi kalau pasien merasa tidak enak di badannya, ada sakit gitu ya, itu ya jangan dulu ke dokter gigi. Tapi kalau misalnya selama pasien merasa sehat, kemudian kita trace kunjungan 14 hari terakhirnya itu tidak ada ke wilayah-wilayah yang zona merah, seperti itu insya Allah aman, karena di klinik giginya juga kita sudah mengerapkan protokol kesehatan. Dan yang mungkin perlu dari pasien adalah, baik pasien maupun orang tua atau pemantar pasien adalah sikap kejujurannya. Jadi kalau misalnya memang ada gejala-gejala, itu jujurlah dinyatakan. Tak hanya itu, ruangan perawatan gigi pun didesein khusus untuk mencegah penyebaran infeksi. Setelah perawatan pasien, ruangan dan peralatan didesinfeksi terlebih dahulu agar bersih dari virus. Alet menambahkan penurunan jumlah pasien sempat dirasakan di awal masa pandemi, tapi karena kebutuhan mendesak, karena penyakit gigi yang ditunda perawatannya menjadi gawat, akhirnya pasien pun berdatangan kembali ke dokter gigi. Meski begitu dibandingkan Oktober 2019, terjadi tren penurunan kedatangan pasien pada Oktober 2020.